Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk SMP atau MTS kelas 9 di semester 2 Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami Berdoa dimulai Selesai Materi bab 4 ini masih membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi Tujuan dari pembelajaran kita kali ini setelah membaca informasi dari berbagai literatur peserta didik mampu menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi secara kronologis Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan dampak perubahan dan kesinambungan sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi Bagi kehidupan masyarakat Indonesia dengan cermat Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis secara kronologis perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi Sekarang kita akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965 Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan adanya isi dekret presiden 5 Juli 1959 Dimana dari isi dekret presiden tersebut yang pertama adalah pembubaran konstituante yang kedua pemberlakuan kembali undang-undang dasar 1945 dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS Selanjutnya kita lihat adalah perkembangan politik nasional Tujuan dengan adanya pelaksanaan demokrasi terpimpin yaitu untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal Di sini adanya politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin dengan adanya politik bebas aktif Dimana sistem politiknya dengan adanya penyelidikan politik oleh Fodanepo politik merk susuar dan keterlibatan dengan gerakan non-blok Selanjutnya adanya konfrontasi dengan Malaysia Konfrontasi ini disebabkan adanya pembentukan Federasi Malaysia proyek nekolonialisme Inggris yang membahayakan eksistensi Indonesia dan negara nevo Ini terjadi pada 3 Mei 1963 Dimana Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Korak Selanjutnya dengan adanya pembebasan Irian Barat Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Tri Korak dan dengan PPERA penentuan pendapat rakyat sejak 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969 Terus juga dengan terjadinya gerakan 30 September 1965 Di sini adanya gerakan G30 SPKI 1965 Selanjutnya bagaimana dengan kehidupan ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikannya kita perhatikan Pada masa demokrasi terpimpin kehidupan ekonomi, proyek mahasiswa menyebabkan kehidupan ekonomi menurun dan depisit anggaran sehingga terjadi infansi yang sangat tinggi Pemerintah membentuk badan perancang pembangunan nasional mendevaluasi mata uang rupiah menghimpun dana repolasi dan menyelenggarakan deklarasi ekonomi Dari kehidupan budaya Presiden Soekarno membatasi pembebasan berkreasi di bidang budaya atas dasar program National and Character Building sebagai upaya pencarian jati diri Terus adanya kepentingan politik terlalu jauh mencampuri di bidang kesenian maupun kesusastraan Di kehidupan sosialnya pemerintah gagal menciptakan sejahteraan masyarakat Baya kebutuhan hidup meningkat karena sebagian penduduk Indonesia masih melakukan barter Terus di kehidupan pendidikannya Sejak tahun 1959 di bawah Koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Priyono Pemerintah menyusun kebijakan Sabta Usaha Tama Pemerintah meningkatkan partisipasi kependidikan tinggi dengan mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi Oke anak-anak sekalian Penjelasan tentang masa demokrasi terpimpin Ibu cukupkan sekian Semoga materi yang ibu sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat Untuk lebih jelasnya lagi kalian kerjakan soal-soal di bawah ini Seperti biasa soalnya ditulis di buku dan dijawab dengan baik dan benar Soal yang pertama Keadaan negara yang tidak stabil pada masa demokrasi terpimpin menimbulkan reaksi dan berbagai kalangan masyarakat terutama para pemuda pelajar dan mahasiswa dan kemudian mengajukan tiga tuntutan rakyat Sebutkan salah satu dari tiga tuntutan rakyat tersebut Soal yang kedua Tuliskan penyebab konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia Serta apa langkah Indonesia di PBB dalam menyikapi Malaysia tersebut Oke anak-anak sekalian Materi dari ibu cukup sekian Terima kasih Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih